Geger warga di satu kabupaten ini lakukan pemurtadan masal Jadi satu kabupaten katanya diberitain ya MUI ungkap penyebabnya, faktor duniawi mendominasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Dodi Sefria Disubscribe dan juga loncengnya ditekan Biar gak ketinggalan video berikutnya Yang akan saya upload di channel ini Teman-teman, kali ini saya akan berbicara lagi Seputar pemurtadan yang terjadi di sebuah daerah yang ada di Indonesia Yang terjadi di kabupaten Langkat ya Katanya satu kabupaten murtad semua Namun ternyata beritanya ini adalah berita bohong ataupun berita hoax Oke, sebagai informasi saya akan bacakan dulu seputar kabupaten Langkat Yang penjelasannya dari Wikipedia Langkat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia Ibu kotanya berada di Setabat Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan luasnya 6.273,29 persegi Dan berpenduduk sejumlah 1.030.222 jiwa Jadi kalau dikabarkan satu kabupaten Langkat orang murtad Berarti sekitar 1 juta jiwa orang yang disana yang murtad Ini orang yang buat berita benar-benar tega banget ya Satu kabupaten di fitnah semua Coba kita simak ya berita-beritanya Ini sudah saya kumpulkan beberapa berita ya Cuman beberapa saja Masih banyak lagi lainnya Disini ada sebuah berita dengan judul Warga di satu kabupaten ini lakukan pemurtadan masal Jadi satu kabupaten katanya diberitain ya MUI ungkap penyebabnya Faktor duniawi mendominasi Kita baca sedikit ya Hebo Majelis Ulama Indonesia Mengabarkan adanya pemurtadan Atau keluar dari agama Islam secara masal Warga di kabupaten Langkat, Sumatera Utara Wah jadi berita ini memberitakan Adanya orang murtad satu kabupaten Di kabupaten Langkat gitu guys Ini berita hoax Ini berita gak benar Terus ada lagi ini berita Kabar viral warga Langkat Sumatera Utara Ramai-ramai keluar dari agama Islam Apakah alasan mereka murtad? Allahuakbar Coba kita simak lagi berita lainnya Warga Langkat dikabarkan banyak yang murtad Ini penjelasan MUI Sumud Ya tentunya hal ini banyak faktor Yang bisa kita perkirakan ya Kenapa bisa terjadi pemberitaan semacam ini Bisa jadi ada satu media Yang memberitakan hoax Lalu media-media lainnya mengkopi pasta Sehingga jadi booming beritanya Atau bisa jadi ini adalah berita pesanan Dari pihak tertentu Yang tujuannya juga kita bisa menduga banyak hal Bisa jadi ini pengalihan isu Propaganda Ataupun memang mau menjelek-jelekan Citra baik kabupaten Langkat Karena faktanya berdasarkan klarifikasi MUI Kabupaten Langkat Lebih banyak yang mu'alaf Daripada yang murtad Ini beritanya ada di tv1news.com Disini judulnya Kisru pemurtadan di Langkat MUI tegaskan 0% Jadi 0% teman-teman Gak ada yang murtad disana Saya bacakan beritanya Langkat Sumatera Utara Kisru adanya aksi pemurtadan di Kabupaten Langkat Membuat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat Melakukan investigasi ke 23 kecamatan Dengan melibatkan kementerian agama Jadi investigasinya itu Ke 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat Melalui kantor urusan agama KUA Sekabupaten Langkat Hasilnya isu pemurtadan itu 0% Atau tidak ada sama sekali Sebaliknya malah banyak warga langkat non-muslim Yang masuk ke agama Islam Jadi jelasnya malah banyak yang non-muslim itu masuk ke agama Islam di Kabupaten Langkat Hal ini disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat setelah dilakukan investigasi Dan diketahui dari data Majelis Ulama Islam Kabupaten Langkat Terhitung dari Januari 2021 Mei sampai 2022 Harusnya orang pertama yang membuat berita ini Yang pada akhirnya banyak di copy paste media-media lainnya Ini harus dicari orang pertamanya Dan dimintai pertanggung jawaban Serta harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku di negara kita Ya mungkin minyak goreng lagi gak mahal Jadi banyak yang suka menggoreng-goreng berita gitu guys ya Ini juga ada sebuah berita dengan judul Bupati Langkat soal warga murtad tidak benar Masal ini ada yang menggoreng Jadi Bupati Langkat juga angkat bicara guys ya Disini saya bacakan beritanya dulu PLT Bupati Langkat Syah Afandin Buka suara soal kabar adanya warga yang murtad di Kabupaten Langkat Sumatera Utara Ia membantah kabar banyaknya warga di Langkat yang murtad Ia mengaku hanya ada satu orang dan itu bukan warga Langkat Jadi benar ada yang murtad di Langkat Tapi itu hanya satu orang dan bukan warga Langkat teman-teman Berita itu terlampau tendensius Katanya kepada suara sumut.id Senin 16 bulan 5 tahun 2022 Yang murtad satu orang Tapi yang diberitain satu kabupaten Ini siapa yang buat ulah semacam ini ya Mungkin orang-orang yang suka kasih kesaksian palsu gitu guys ya Yang di Youtube-Youtube gitu Akhirnya berbuahlah menjadi sebuah berita yang hoax gitu guys Oke guys untuk kelengkapan informasi Coba kita reaction ya Pernyataan langsung dari MUI Kabupaten Langkat Mengenai hal ini guys Saya putarkan sedikit aja teman-teman Kalau menonton videonya bisa ketik aja Disini judulnya MUI tegaskan tidak ada pemurtadan di Langkat Ini dari channelnya Yong Ganas gitu ya Kita putar ya Kami mengundang ini adalah untuk meluruskan Dan sekaligus menyamankan masyarakat kita Bahwa sebenarnya di Langkat tidak ada pemurtadan Itu yang kedua Yang ketiga bahwa tidak benar Ada pernyataan atau juga bersumber dari MUI Langkat Maupun MUI Sumatera Utara Yang menyatakan telah terjadi pemurtatan secara masal dan masif Di Kabupaten Langkat Itu sesuai dengan apa yang tadi sudah kami sampaikan Kami berkoordinasi dengan pengurus-pengurus majlis ulama Kedamatan se-Kabupaten Langkat Dalam dua hari ini Dan mendapatkan laporan terakhir Bahwa pemurtatan di Kabupaten Langkat Itu nihil kasus Sekaligus artinya tidak ada Jadi oleh karena itu ini perlu kami rasa untuk dipahami Sebagai penjelasan dan sekaligus-kaligifikasi Dan mudah-mudahan ini bisa menyamankan kita Terutama masyarakat Langkat pada umumnya Agar tidak terpropokasi dengan berita-berita yang muncul Dan itu kasus seperti itu Alhamdulillah Mudah-mudahan terhadap dengan kalifikasi kita pada hari ini Dan yang kedua Sebagaimana tadi juga saya bacakan Di ayat Nabi dari Surah Al-Tahrim Bahwa di masa Nabi pun juga terjadi Yang namanya berita hoax Atau berita-berita bohong Yang intinya dalam ayat ini menjelaskan Wahai orang yang beriman Berhati-hatilah Anda Kata-kata Allah SWT Ketika datang orang yang tak kalian kenal Tak kalian kenal apa namanya orangnya Tak kalian tahu statusnya seperti apa Lalu membawa kabar Membawa berita kepada kalian Satu berita Yang apabila kalian ikuti berita tersebut Dalam keadaan ketidaktahuan itu Akan membuat ricoh Dan juga akan menimpa satu kaum Terhadap berita tersebut Sehingga dari asal mula berita yang tidak jelas Maka itu terjadi Yang akibatnya nanti akan memunculkan Perselisihan dan sekaligus juga penyesalan Antara kalian semua Oke itu tadi Klarifikasi ataupun penjelasan dari MUI Kabupaten Langkat ya Allahu Akbar Ini gimana ya Satu orang yang murtad Tapi yang diberitakan satu kabupaten gitu Apalagi satu orang itu Yang murtad bukan warga asli Langkat gitu guys Ini benar-benar ya Teman-teman kita sangat tahu Bagaimana pola mereka Dalam memurtadkan orang gitu guys ya Pasti dengan cara terselubung Diam-diam Bahkan dengan cara tipu-tipuan juga Karena banyak yang gak tahu Bahwa itu ternyata pemurtadan Cara-cara seperti ini Mustahil bisa diterapkan kepada banyak orang Apalagi dalam jumlah besar satu kabupaten Itu mustahil banget Tapi kalau dalam jumlah Satu, dua, sampai tiga orang Ya masih masuk akal lah Tapi tetap harus hati-hati teman-teman ya Karena masih banyak orang yang Lemahnya pengetahuan tawhid Tentang agama Islam Sehingga gak tahu bahwa itu adalah Acara pemurtadan Dikasih amplop Didoain Disuruh amin-amin Ikut amin-amin Padahal aminnya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi sebenarnya Kalau misalnya orang itu gak tahu Bahwa itu pemurtadan Ya semoga tidak jadi murtad beneran ya Tapi tetap harus hati-hati lah ya Subscribe dan juga loncengnya ditekan Biar gak ketinggalan video berikutnya Mohon maaf jika ada kata yang salah Hati-hati dengan berita hoax ya teman-teman ya Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton